Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan dongeng dari majalah Omdi. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Judulnya adalah Petoka Sakit. Petoka adalah anak ayam betina yang sangat mincah. Dia punya banyak teman. Dan setiap hari Petoka bermain bersama teman-temannya. Mereka berlari-lari di lapangan rumput dan mencari cacing. Suatu hari Petoka sakit. Tubuhnya demam dan muncul bintik-bintik di kulitnya. Ibunya memanggil dokter. Kata dokter, Petoka kena penyakit menular. Ia tidak boleh bermain di luar selama satu minggu. Wah, Petoka bosan di rumah. Pada hari ketiga, demamnya mulai turun. Petoka merasa sehat. Ia pun diam-diam bermain di luar bersama teman-temannya lagi. Wah, Petoka sangat gembira. Petok, 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 semuanya diajak bermain. Sore harinya, ia pulang ke rumah diam-diam dan langsung masuk ke kamar. Esoknya, Petoka kembali bermain di lapangan. Oh-oh, namun ia kaget. Karena teman-temannya tidak ada. Oh, ada apa dengan teman-temannya? Ah, ternyata mereka semua demam ketularan Petoka. Petoka sangat menyesal. Kini ia sendirian lagi karena teman-temannya patuh dan tidak keluar rumah. Nah, begitu dong yang kali ini. Apa ya pesannya? Pesannya ketika kita sakit, kita harus beristirahat. Supaya kita sehat dan tidak menulari teman-teman. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.